Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas Tentang perjalanan seorang salib Ada suatu pertanyaan dari seseorang yang mempertanyakan tentang dirinya sudah berjalan kesana kemari Ke utara selatan timur barat untuk mencari jati dirinya Untuk bisa bertemu dengan sang maha sejati Tetapi dalam perjalanannya dia terus berputar-putar Belum bisa menemukan siapa sesungguhnya sang sejati itu Oke simak saya di Hidayah Trip Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita semuanya Oke kita masih bersama di Hidayah Trip Mencari perjalanan hidup yang sesungguhnya Semua jangan lupa sebelum menonton Subscribe dulu ya Sebenarnya apa yang kita lakukan ketika di utara Ketika di selatan Ketika di timur Ketika di barat Adalah suatu arah Bagaimana diri kita tetap fokus kepada tujuan yang sejati Tujuan sejati kita bukan di arah yang tidak jelas Tetapi bertempat di suatu arah yang sungguh maha jelas Apa yang kita lihat Apa yang kita tahu Apa yang kita pahami Adalah suatu kejelasan Bahwa Kita mengarah kepada suatu tujuan Bukanlah tanpa Dengan cahayanya Hidayahnya selalu Menerangi Kehidupan ini Tetapi seringkali seseorang Tidak bisa Tidak sanggup Untuk Menerima hidayah itu Tidak ada kemauan untuk Menerima hidayah itu Justru diri mereka sendiri Yang lale Yang tidak mau Menerima hidayahnya Disebabkan karena dirinya Selalu mengedepankan Keinginan dirinya sendiri Keinginan nafsunya sendiri Allah itu ada di selatan Allah itu ada di utara Allah itu ada di Barat dan timur Atas dan bawah Bagi seseorang yang ingin bertemu dengannya Maka ikutilah jalannya Tanpa mengikuti jalan petunjuk darinya Maka sungguh adalah suatu yang Mukhal Yang mustahil Agar dirinya bisa bertemu Dengannya Sang maha sejati itu siapa Sang maha sejati Adalah Dialah Allah Yang sudah menciptakan Berbagai macam Makhluknya Dalam rupa dan wujud Yang berbeda-beda Dalam Sistem Peredaran Di Tata surya Dunia ini Luar angkasa ini Jika manusia ingin bertemu dengannya Ada beberapa hal yang harus dilakukan Kenapa Pertanyaannya kenapa Sampai saat ini Belum bisa menemukannya Inilah yang Harus kita Koreksi diri kita Masing-masing Bukan berarti kita Mengoreksi orang lain Sebentar Diri kita Belum bisa bertemu dengan diri Dengan Sang maha Kesejati Yang pertama adalah Biasakanlah Zikrullah Apa yang kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam berbagai Arah kehidupan Maka fokuslah Bahwa tujuan kita Adalah Lillah Bahwa perjalanan kita ke utara Bukan harta Bukan kemaklukan yang kita cari Tetapi Allah lah Yang kita cari Maka dengan Memperbanyak berdikir Mengingat Allah Maka ini Jalan yang harus Kita Lalui Yang kedua adalah Hilangkanlah Sifat-sifat Angkara murka Sifat-sifat Yang Madmumah Yang tidak baik Karena Sifat yang tidak baik Itu Akan Menghalang-halangi Terhadap Perjalanan Ruhaniah kita Untuk Menghadap Kepada Sang maha Pencipta Allah itu Bukan sesuatu Yang Nyata Sama Seperti Makhluknya Sehingga Cara pandang Pun Berbeda Dengan cara Memandang Alam raya Ini Tetapi Menggunakan Mata Basiroh Kita Mata Batin Kita Agar Benar-benar Bisa Melihat Siapa Sebenarnya Sang Maha Pencipta Kita Yang Ketiga Adalah Buanglah Gagasan Ide-ide Dari Akal Yang Selalu Mengantarkan Dirimu Kepada Keinginan Hawa Nafsumu Akal Akal Yang Tidak Sempurna Adalah Akal Yang Selalu Menghantarkan Diri Kita Semakin Jauh Kepada Allah Karena Diciptakannya Akal Untuk Manusia Agar Manusia Bisa Berfikir Bagaimana Agar Manusia Semakin Hari Semakin Dekat Kepada Allah Maka Ilmu Tauhid Ilmu Ketuhanan Adalah Salah Satu Ilmu Yang Harus Dikuasai Dipelajari Oleh Orang Yang Ingin Kembali Kepadanya Dengan Cara Pendekatan Akal Yang Keempat Adalah Berbagai Macam Perkara Jalanilah Dengan Keikhlasan Karena Dengan Keikhlasan Itu Manusia Meleburkan Dirinya Dari Sifat Sifat Keduniawian Dan Yang Dituju Hanyalah Allah Sehingga Berbagai Masalah Bisa Dileburkan Dan Yang Ada Adalah Kekosongan Batiniah Kita Yang Kelima Adalah Bagaimana Diri Kita Selalu Andap Asor Ketika Kita Berada Di Samping Tuhannya Ketika Kita Berada Di Samping Makhluknya Apapun Makhluk Itu Maka Jalanilah Dengan Sifat Anda Asor Ketika Dihadapan Tuhannya Maka Jalanilah Dengan Sifat Anda Asor Lima Perkara Inilah Ketika Kita Bisa Melakukannya Dengan Sebaik Baiknya Maka Kita Bisa Untuk Sampai Menuju Kepada Sang Maha Sejati Allah Azza Wajalah Tetapi Ini Semua Adalah Sesuatu Yang Muhan Bagi Seseorang Yang Tidak Mempunyai Membimim Guru Ruhannya Guru Batin Yaitu Mereka Para Mursid Yang Selalu Menghantarkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata Sehingga Apa yang Saya Sampaikan Adalah Berupa Teori Berupa Pengetahuan Agar Kita Bisa Kembali Kepadanya Tetapi Sesungguhnya Harus Dibimbing Oleh Seseorang Pembimbing Atau Mursid Agar Perjalanan Kita Tidak Menyimpang Karena Nanti Kita Akan Melewati Perjalanan Demi Perjalanan Yang Disitu Banyak Berbagai Macam Halang Rintangan Yang Selalu Menghadang Kepada Diri Kita Agar Diri Kita Menyimpang Darinya Disitulah Bahayanya Seorang Salik Yang Ketika Berjalan Tidak Dibimbing Oleh Seorang Pembimbing Seorang Mursid Karena Sangat Mudah Diri Kita Untuk Tercerumus Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Mudah Mudahan Bisa Menjadi Penerang Penjelas Bagi Mereka Yang Sudah Mutar Mutar Ke Utara Ke Barat Ke Selatan Ke Timur Ke Atas Ke Bawah Untuk Mencari Kesejatian Tetapi Nyatanya Belum Bisa Menemukan Sang Mahkamu Saja Wallahu A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabahmatullahi